Selamat menjalankan ibadah puasa untuk keluarga MVP yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya dengan subscribe channel MVP Indonesia. Kamu ngapain bawa aku kesini? Kamu itu suruh aku kesini untuk ikut agensi model kan? Terus yang lainnya mana? Kenapa gak ada siapa-siapa disini? Maya, Maya. Kamu dengar, mana ada orang menawarkan pekerjaan dan menyuruh wanita cantik datang ke apartemen seperti ini? Lepas, lepas! Burang aja! Ya ampun Maya, gue udah nungguin lo dari tadi disini. Gue syok banget waktu lo telpon tadi. Ahli tuh bilang dia itu agensi model, tapi dia... Dek, lo tuh gak usah pura-pura ya. Lo tuh hampir aja menghancurkan hidup gue. Lo kenalin gue sama laki-laki bejat itu. Tapi, Maya... Gak, udah stop. Gue gak mau denger apa-apa lagi dari lo. Sampai kapanpun gue gak akan percaya lagi sama lo. Sekarang mendingan lo pergi. Maya, dengerin gue dulu. Pergi! Maya, gue tuh gak ada maksud buruk sama Maya. Maya, Maya tunggu! Maya! Maya, kamu dari mana aja sih? Kok baru pulang? Ini tuh di jam berapa? Ibu tuh khawatir banget sama kamu. Nungguin kamu dari tadi gak pulang-pulang. Maya, kok disekin ngomong orang tua tuh jangan cuek gitu dong? Jawab! Kamu ini kan perempuan. Ibu tuh kan takut kalau kamu diapa-apain sama laki-laki hidung belang. Doa ibu sekarang terkabul, bu. Itu hampir aja terjadi sama aku, bu. Maksud kamu apa sih? Udah! Udah! Bu, aku mau coba aja. Maya! Maya, cerita dong sama ibu! Maya! Pergi! Pergi kamu! Pergi! 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 Jangan! Jangan! Astaga, lu. Astaga, lu. Kamu kenapa, nak? Aku mimpi buruk, bu. Makanya kalau mau tidur itu baca doa tidur dulu, sayang. Halo? May, gue mau ngomong sama lo. Gue bisa jelasin semuanya. Kita ketemuan di Taman Deket Danau. Gue tunggu lo di sini sekarang ya. Yaudah iya. Dari siapa? Dea? Iya, bu. Dia minta aku temuin di danau. Maya, ibu minta kamu jangan temuin dia. Dia tuh banyak bawa pengaruh buruk buat kamu. Udah lah, Maya. Kamu gak usah temenan lagi sama dia. Udah deh, ibu ya. Aku tuh tau apa yang harus aku lakuin. Sekarang mendingan ibu keluar. Aku mau siap-siap. Dah, keluar! Maya! Tolong dengerin ibu. Perasaan orang tua itu gak pernah salah, Maya. Tuh, aku itu bukan anak kecil lagi, bu. Aku tau apa yang harus aku lakuin. Tapi Dea itu bukan sahabat baik. Dia itu banyak membawa pengaruh buruk buat kamu. Ibu lihat, sejak kamu bermain dengan dia, banyak sekali perubahan kamu. Kamu jadi sering pulang malam. Kamu jadi makin pembangkang seperti ini. Ibu gak usah cerah-cerah sekarang mengingat ibu keluar. Keluar! Setelah. Ibu keluar, siap-siap keluar! Kamu mau ngejelasin apa lagi sih, Dea? May, tampar gue. Tampar gue sepuas lo. Tapi maafin gue, please, May. Dea, mau ngapain juga sih? Percuma juga, gak akan ngerubah semuanya. Gue kecewa banget tau gak sama lo. Untung kemarin gue bisa kabur. Coba kalau gue gak bisa, gue mau ngapain. Oke, oke. Oke, gue ngaku kalau gue salah. Tapi gue berani bersumpah, kalau Aldi juga ngejebak gue. Aldi tuh iming-imingin gue, supaya lo bisa jadi model. Tapi ternyata lo malah dijebak. Gue gak tau, maafin gue ya. May, please, maafin gue. Lo tuh sahabat gue satu-satunya, please. Udah ya, Dea. Yang udah, yaudah. Untungnya kemarin gue gak kenapa-napah. Tapi lo gak bakal ngelaporin Aldi ke polisi, kan? Emang ngapain juga lapor ke polisi? Percuma. Gue gak punya saksi, gue gak punya bukti. Hmm, untung dia gak ngelaporin. Bisa-bisa aku. Makasih ya, May. Lo udah mau maafin gue. Lo masih percaya kan sama gue? Gue, gue mau nunjukin tempat gimana lo bisa mewujudkan impian lo jadi artis. Ya, mau ya? Udah percaya lah sama gue. Gue kan udah minta maaf. Gue gak akan ngelakuin hal yang kemarin-kemarin lagi. Makasih ya, May. Bye. Oh, May. Oh, May. Kalau gue kesini. Tenang aja, May. Gue juga gak percaya kayak gini-gini. Wah, kita percaya-percaya sih. Eh, itu dulu, May ya. Gak tau lo pengen jadi artis. Kalau dia tidak mau pasang, biarkan saja. Masih banyak orang yang mau pasang sama saya. Kalian, keluar! Enggak, mbak. Enggak, mbak. Saya gak mau ya. Pasang aja langsung. Ya, gak apa-apa. Mbah, langsung pasang aja. Pasang sama kamu. Enggak. May, May. May ya, lo harus dipersiap. Saya gak mau pasang, mbak. Ya, bagus. Pasang, pasang, mbak. Pasang. Ma, May ya. May, may, may. Dengerin gue dulu. Dengerin pedasanya dulu. Dea, gue udah gak mau denger apa-apa lagi dari lo ya. Oh, itu cuma mau bantuin lo. Dirujutin impian lo. Buat apa gue ngajakin lo kesini kalau bukan buat bantuin lo. Lo jadi artis. Lagian kita kan sahabatan. Kalau sebenernya gue senang. Tapi kalau sedih, gue sedih lah. May, ini tuh jalan satu-satunya supaya lo bisa jadi artis. Artis, May. Hidup lo tuh bisa berubah drastis. Yaudah deh. Yaudah, kita masuk ke dalam ya. Maya! Ibu udah denger apa yang kalian omongin. Kamu tuh jangan terpengaruh sama dia. Itu dosa, Maya. Ayo, Maya, kita pulang. Terserah lo deh, May. Gue disini cuma ngebantuin lo. Dan itu satu-satunya cara. Lagi banyak kok artis-artis yang pake. Enggak, Bu. Maya mau jadi artis terkenal. Cuma ini satu-satunya jalan biar Maya bisa jadi artis terkenal, Bu. Hei, Dea! Ternyata feeling saya itu bener ya. Kamu itu cuma membawa pengaruh buruk untuk anak saya. Makanya saya gak suka kalau kamu main sama Maya. Ibu, Dea tuh gak salah, Bu. Dea tuh cuma pengen bantuin Maya. Udah kamu, pergi sana. Jangan pernah lagi main sama Maya. Ibu! Dea! Ayo, Maya, kita pulang. Ibu... Ibu tuh kena apa sih kayak gitu sama Dea? Udah! Maya! Ibu, eh, pokoknya ini terakhir kalinya ya kamu ketemuin si Dea. Ibu tuh gak bisa kayak gini, Bu. Ibu jangan pernah ya nyalahin Dea. Dea ngelakuin semua itu demi bantu aku, Bu. Demi bantu aku untuk jadi artis. Bantu apa, Maya? Eh, Maya! Dia itu bukan bantu kamu. Dia itu justru ngejerumusin kamu ke jalan yang gak benar. Perbuatan itu, itu perbuatan musyrik. Ibu, ibu tuh kenapa sih? Gak bisa ya? Sekali aja ibu berpikiran positif. Bukan yang negatif-negatif mulu ke Dea. Maya, jelas-jelas si Dea itu mengajak kamu untuk perbuatan musyrik. Itu dosa besar. Kamu mau menyikutukan Allah? Pokoknya mulai sekarang kamu gak boleh keluar rumah tanpa izin, Ibu. Kalau kamu tetap naikkan keluar rumah tanpa izin, Ibu, mendingan kamu gak usah tinggal di sini lagi. Mendingan Ibu kehilangan anak daripada Ibu pilih anak durhaka seperti kamu. Ibu! Hah! Maya! Ibu belum selesai ngobong sama kamu! Pokoknya aku harus temuin Dea sekarang. Gak boleh ada apapun yang ngehalangin mimpi aku untuk jadi artis. Maya, makan yuk, nak! Maya, kamu mau kemana, nak? Maya! Jangan pergi! Kamu jangan pergi! Kamu mau kemana? Maya, kamu mau kemana, nak? Kamu kemana? Ibu, Ibu itu udah keterlaluan ya, Bu. Ibu udah memutuskan persahabatan aku sama Dea, Bu. Cuma Dea, Bu, yang ngertiin aku. Maya, seorang Ibu itu gak akan mungkin menjermuskan anaknya. Tapi kalau teman, kamu gak akan tahu apa yang akan dia lakukan. Maya, tolong dengerin Ibu, Maya. Apa sih, Bu? Kalau kamu tetap bergaul sama si Dea, kamu bisa rusak, nak! Ya, Ibu jangan pernah menghalangin mimpi aku. Tidak, 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 Tidak. Dia berminat sekali untuk mengajak kamu bergabung di agensi model saya. Gimana? Apa kamu tertarik? Ini benar gak ya? Jangan-jangan dia penipu juga. Aduh, gimana ya? Gimana? Mbak, ini? Kok emang ini? Mbak, ini? Maaf ya, belum tertarik. Eh, May. Oh, May. Mbak. Gimana sih? Luar sih. Tapi kayaknya kok masih belum percaya dengan cewek itu. Kalau gue ditipu lagi gimana? Oh, May. Kalau lo netting terus, yang ada hidup lo gak maju-maju. Kan lo bilang, yang lalu biarlah berlalu. Kalian pasti mikir kalau saya ini adalah penipu ya? Saya ini memang agensi model. Tapi cukup terkenal kok. Ini adalah bukti bahwa artis-artis ini udah pernah saya orbitkan sebelumnya. Kalian bisa cek sendiri. Nih. Kayaknya dia gak bohong deh. Lihat portofol ini aja asli. Ya, tapi sih semua terserah kamu aja. Tapi kalau kamu mau, saya bisa mengorbitkan kamu untuk menjadi artis terkenal. Udahlah, langsung aja. Kesempatan tuh gak datang dua kali loh. Iya, mbak. Aku mau kok jadi artis. Makasih ya, mbak udah nawarin aku. Nah, gitu dong. Pokoknya kamu tenang aja ya. Kamu gak usah khawatir. Pokoknya saya janji sama kamu, saya akan mengorbitkan kamu. Kamu pasti terkenal. Tapi, tapi saya harus jujur sama kamu. Untuk menjadi seorang artis terkenal itu, kamu harus mempunyai koneksi yang besar. Dan yang paling terpenting adalah, kamu harus menemani klien. Apa kamu bersedia? Kalau kamu bersedia, pokoknya gak akan ada halangan apapun lagi buat kamu menjadi sukses, jadi artis terkenal pokoknya. Saya janji sama kamu. Iya, mbak. Aku mau kok. May, nanti kalau lu udah sukses, jangan dupain gue ya. Ya enggak lah. Lo kenapa sih, May? Enggak, ini si mbak Roro minta gue temuin kliennya di kamar hotel. Kayaknya aneh banget deh. Kenapa harus di kamar hotel ya? Kan bisa di tempat lain. Lo jangan ya ketik-tikin dulu lah, May. Lagian kan lo udah tanda tangan kontrak sama mbak Roro. Kalau misalkan lo batali nih ya, lo harus bayar denda. Dan dendanya tuh gede banget. Iya sih, tapi gimana kalau sampe kejadian Aldi keulang lagi? Dek, gue gak mau. May, May. Masih aja sih lo ngebahas soal kayak gitu. Ya udah lah, lupain aja. Terserah lo lah. Tapi gue pengen ngasih tau ya, kalau gak semua orang itu sama. Dan yang gue tau ya, orang-orang besar, bos-bos besar, gila-gila nih, itu di hotel. Gak mungkin kan di tempat sembarangan. Wah, memang kamu itu bener-bener cantik sekali. Tapi kamu malam ini harus menemani saya disini. Anda salah. Saya disini hanya untuk menemani, bukan memenuhi keinginan Anda. Sudahlah, Maya. Jangan sok cuan. Kamu sudah dibayar mahal sama saya. Ingat. Udahlah. Lepas. Ah! Tolong! Tolong! Kamu jangan teriak-teriak disini. Kamu sudah dibayar sama saya. Aw! Mbak Roro, tolong batalin surat perjanjian ini. Apa-apaan ini, hah? Mbak Roro udah mau jual aku. Bukannya ngasih aku kerjaan, malah jual aku ke om-om. Hati-hati kamu ya kalau ngomong. Apaan ini maksudnya, hah? Aku yang ngalamin sendiri, mbak. Sekarang batalin surat perjanjiannya. Batalin! Sampai kapanpun juga, saya gak akan membatalkan surat perjanjian ini. Mbak, jangan bikin keributan disini. Atau saya lapor polisi. Yang harus dilaporin polisi itu dia, pak. Bukan saya. Sorry ya, anak cantik. Kamu sudah menandatangani surat perjanjian ini. Jadi kalau kamu membatalkan setihak, kamu yang akan saya laporkan ke polisi. Cepet sini, kertasnya. Kamu lihat ini. Surat perjanjian ini sudah kamu tanda tangani di atas maserai. Itu artinya kamu tidak bisa membatalkan setihak. Sini, kertasnya. Sini, In. Bawa dia. Cia, mbak. Kepasin. Ayo keluar. Kamu harus membayar gedar sama saya. Kurang ajar banget, baru-baru kayak gitu. Bener-bener jahat itu ya, dia. Gimana ya, dia? Gue udah tanda tangani surat perjanjian itu. Salahnya gue gak baca, teliti apa isi perjanjiannya. Aku gak tahu deh. Kenapa gak dilaporin polisi? Biar dia ditangkep, terus dipenjara. Dan gak ada korban lain, kan? Biar gue yang lapor ya. Jangan deh, jangan. Please jangan laporin ke polisi. Kenapa jangan kalau misalkan kita laporin dia ke polisi, lo gak perlu ngelainin klien-kliennya lagi, kan? Ya mau gimana lagi, Dea? Mbak Rola itu udah ngancem gue. Kalau gue ngebatalin kesepakatan itu, selain gue harus bayar denda gede banget, dia bakal nyebarin surat itu ke media. Biar semua orang nganggep gue itu ikut prostitusi artis. Jadi gak, gak. Jangan laporin ke polisi. Yang ada masalah ini bakal menyebar kemana-mana, dan nama baik gue ancur, Dea. Terus gimana sampe ibu tau? Kan lo? Tapi gue gak bisa diem aja yang nanti ngelain lo diginiin. Dea, gue tau niat baik lo ya. Cuman please jangan laporin ke polisi. Gue gak mau keluarga gue malah ke bawah-bawah. Jadi biarin deh, biarin aja. Gue bakal nurutin apa yang Baroro pengen. Gue bakal ngelainin kliennya dia. Mahia? Aldi? Bener-bener tuh semuanya. Liat aja. Aku akan laporkan kamu ke roh. Lagi-lagi kamu menentang saya, dan mencoba kabur dari klien yang sudah saya tentukan. Kali ini saya tidak akan memaafkan kamu. Aku gak sanggup, Baroro. Aku gak sanggup kalau harus menjual diri aku dan melayani nafsu klien-klien itu baru aku gak sanggup. Oke kalau emang itu mau kamu. Tapi kamu ingat, saya gak akan segan-segan untuk menyebarkan surat perjanjian yang sudah kamu sepakati sama saya. Dan kalau itu terjadi, bukan cuma harga diri kamu yang hancur, tapi juga karir kamu yang hancur. Halo, ada berita besar. Ada seorang artis baru yang terjerumus prostitusi terselubung. Mbak Roro, Mbak Roro aku mohon jangan, aku mohon jangan, Mbak. Aku rela, aku rela bayar denda berapapun yang Mbak Roro minta. Asalkan aku bisa cepat bebas dan gak harus melayani klien-klien itu, Mbak. Aku mohon. Oke kalau emang begitu, saya akan memberikan kamu waktu tiga bulan. Tapi kalau dalam jangka waktu tiga bulan kamu gak melunasi denda-denda itu, lihat ya, saya gak akan segan-segan untuk melaporkan semua surat kamu itu ke media masa. Ngerti kamu? Baik Mbak Roro, aku akan bayar semua denda itu. Yaudah, mau ngapain lagi sih? Hah? Pergi, kamu! Gimana coba aku nyari uang sebanyak itu dalam tiga bulan? Ya Allah. Mbak, kenapa Mbak? Aduh. Mbak, gak apa-apa kan? Enggak. Gak apa-apa, makasih ya. Iya. Mbak, kasih. Kamu gak kenapa-napakan? Enggak, gak apa-apa kok, Mas. Aku anterin kamu ke rumah sakit ya. Enggak, gak perlu. Gak apa-apa kok, Mas. Aku minta maaf sama kamu. Aku berburu-buru dan aku gak konsen banget. Aku harus ke lokasi syuting sekarang. Lokasi syuting? Yang bener, Mas. Iya, bener. Aku setradara. Beneran, Mas. Mas, beneran setradara, Mas. Iya, aku setradara. Dan gini, kebetulan aku lagi cari banyak pemainan by karakter. Dan kalau aku lihat lihat, kayaknya muka kamu bisa deh untuk main di beberapa karakter peran aku. Mas pasti bohong kan? Iya, enggak lah, Mbak. Gak mungkin aku bohong. Kalau Mbak enggak percaya, Mbak bisa datang ke lokasi saya aja. Kebetulan lokasi saya ada di dekat danam sini, Mbak. Di situ ya, Mas, ya? Iya. Makasih, Mas, ya. Makasih, ya. Pokoknya kalau Mbak mau bergabung, Mbak bisa datang sekarang juga, ya. Oke? Saya tunggu. Makasih, ya, Mas. Oke, oke. Oke, Mbak, ya. Yes! Yes! Akhirnya, Alhamdulillah, ya Allah. Aku bisa main film, bisa main sinetron. Yes! Ngapain sih kita kesini, Mai? Oh enggak, kapol-kapol udah diboongin sama agency berkali-kali. Ya, gue penasaran aja, De. Ini sutradara emang bener apa emang diboongin gue? Gue yakin, deh, ini sutradara pasti membongongin lo. Udah, mendi kita polong aja lah. Ya, ayo, makanya kita cek dulu kesana bener apa enggak. Tuh, tuh kan apa gue bilang. Tuh setedarnya tuh. Kan gue gak boong deh. Ayo kesana, yuk. Ayo. Hei, Maya, Maya, Maya. Akhirnya kamu datang juga. Gimana? Pasti kamu sudah siapkan untuk syuting? Pokoknya kamu tenang aja, Maya. Kamu jangan khawatir. Masalah kontrak dan lain-lain. Itu kita akan bicarakan besok. Dan sekarang, kamu harus ambil kesempatan ini. Karena cerita ini sangat bagus buat kamu, Maya. Ini kesempatan, Mas, buat kamu. Oke? Sekarang kamu ikut aku. Aku kenalin sama yang lainnya, ya. Yuk. Perhatian semua. Caca. Oh, iya, iya, Pak. Ini Maya, artis yang akan bermain di film kita. Oke, kok. Gin, ah. Iya, Pak. Ini Maya, Gin. Gue pengen lu makeover dia. Lu buat dia secantik mungkin. Rambutnya lubang, ya. Gue nggak mau dia kayak gini. Pokoknya darut cantik. Lu ngerti, kan? Oke. Cakep. Ayo, Maya. Teddy. Gue mau lu kasih kostum dia yang paling oke, ya. Lu liat. Lu liat ukuran badan dia. Dan gue mau baju itu ngikutin badan dia, Mek. Nggak boleh kegedean. Apalagi kelebihan, ya. Siap, Mas. Gue mau pas di badan dia. Oke? Oke, yuk. Aduh, kemana ya? Kok nggak ada orang, sih? Mana sih besok ada pada ngelompok? Mana ya? Eh, Mbak. Mbak. Kru-kru-nya pada kemana, ya, Mbak? Kok nggak ada orang, ya, Mbak? Mbak. Mbak. Mbak sendirian, ya? Mbak. Mbak. Sekar! Sekar! Kenapa ya? Kok cuma aku yang bisa ngeliat maluk halus? Jangan! Pergi! Pergi! Ternyata cuma mimpi. Lo kenapa sih Mai teriak-teriak? Lo mimpi buruk. Gue mimpi dikejar sama gendurmu, dek. Tapi gue coba kabur terus, ya Allah. Wah, gue takut banget. Ya udah, ya udah, ya udah. Mimpinya gak bakal jadi kenyataan kok. Mungkin lo kecapean aja kali, gak usah dipikirin lagi lah ya. Ngomong-ngomong makasih ya. Lo udah ngezinin gue nginep di sini. Gue gak tau syutingnya sampe malem banget. Gue kan sahabat lo. Gue kan selalu ada. Ya udah, lo tidur lagi deh. Kasian lo kecapean. Ya udah, gue balik kamar ya. Ya. But... Oh... Andeh gimana sih? Tanjim... Si... Ikuti... Tidak lagi ya. Gue di luarang! Gue di luarang! Gue di luarang! Mayay, 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 mayay! Ih, lo apaan sih yang hampir aja gue tabrak? Gue ngeliat kuntilanak disitu. Dia sumpah gue ngeliat kuntilanak disitu. Kuntilanak? Mana? Gak ada. Lo ngaco ya? Gak sumpah beneran gue gak boong. Tadi gue ngeliat disitu kuntilanaknya. Cuma bayangan aja kali lo kecapean syuting. Yaudah kita pulang aja ya. Kasian lo. Oke, lo dengerin sebentar ya. Dra, gue butuh disini pendalaman lo. Lo anggap dia bener-bener pasangan lo. Ini scene penting buat kalian berdua. Disini gue butuh feel. Butuh rasa. Gue pengen kalian berdua bisa ngajak penonton. Itu masuk ke dalam romantisme kalian. Jadi bukan sekedar kalian dialog, oke? Gue butuh rasa kalian. Ya? Lu fokus. Oke. Maya! Kamu apa-apaan sih? Hah? Kamu mau ngapain? Kamu mau bunuh diri? Mau nyepul ke danau? Ingat, Maya. Kita lagi kerja. Sedih. Cukup. Kamu fokus. Ayo! Ayo! Maya, Maya. Gue bakal buat hidup lo lebih menderita dari ini. Kenapa? Semua siap ya? Udah. Kalau begitu gue bilang action, lo langsung peluk dia. Jangan ragu-ragu, oke? Lu fokus. Ya? Iya. Iya, mah. Oke, semua siap? Ayo, Neni! Ayo, Neni! Tidak? uh... Kamera! Son! Ah! Ah, daruh-daruh! Daruh-daruh, ahhh. Dendiru二 continuar! Ah, daruh-daruh! Dan kurang? Dendiru til paar! Dendiru Insan! Dendiru! Jangan ditandangan. Dendiru loa! Cut, 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 cut! Maya! Kamu kenapa sih? Gundur Umas! Itu gundur Umas! Maya tenang! Kamu jangan ngada-ngada! Ini kita lagi syuting film, Maya! Gundur Umas! Mana ada gundur Umas di sini? Dia gundur Umas! Mukanya serem banget, aku gak mau dipakai! Oke, Maya! Kita istirahat sekarang! Kamu fokus! Fokusin diri kamu, oke? Udah-udah semua, break semuanya! Udah cukup semuanya, break-break dulu istirahat! Break-break-break-break! Tidak! Ya, Maya! Kamu tuh kenapa sih? Belakangan ini halusinasi enggak-enggak terus? Oke, fokus ya, fokus! Please, di sini tuh gak ada apa-apa! Jadi gak perlu mikir aneh-aneh! Fokus! Fokus, fokus, fokus! Papa! Mada papa! Ya, mama! Oh! Istvahul-fokus! Oh! Istvahul! No! Ah! 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 Ah.... Ah! 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 May, 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 may! Ada apa, May? Kamu kenapa ngajicin拍 di situ? Gila, ngak, ngak, ngak! Noah! Gue cek dulu ya! Ayu-y!!!! Dia ... Mana darah-nya? Gimana nih Aduh? Gimana tuh? Gak ada! Maa, aku berantakan! Gimana? Gimana mungkinannya? Gimana aja nih Maya? Iya, gak ada ya? Gimana? 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 Sumpah! Tadi ada di sini! Aku berani sumpah tadi ada di sini! Aku berani sumpah! Buktinya mana? Gak ada apa-apa! Jangan ada yang ada, May! Iya! Gimana? May! Elu tuh kemungkinan kecapaian, May! Jadi elu tuh berhalusinasi yang enggak-enggak! Beneran tadi ada di sini! 번eri lelas mau berlukan.. Gloria... Gimana sih這麼 muachak? Hai utari ya, nigga! Gimana sih muach lies! Gimana sih muachはい số muachらい Др fais up. Ah! Gimana sih muach usda lul alrighty udah yaud o. Uhm... Gimana sih muach.. Eh kahit lu Faith! Gimana sih muach Success up? Wahaaa lahir SUBSCRIBE, HAIK, 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 HAIK! Gimana sih ini siapa ya? Gimana sih raksam jos Gimana sih H checking raksam tuni. tolong maya jangan menghambat kerjaan kami maya enggak aku gak mau keluar aku gak mau keluar ya Allah pergi keluar ada apa lagi disini pak kayaknya ada yang gak beres sama si maya pak iya pak gak jelas banget maya iya tuh maya 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 lagi-lagi kamu maya kamu keluar sekarang maya kamu harus siap-siap aku gak mau tau kamu itu cuman memperlambat syuting kita kamu kan tau kita lagi kejar waktu sekarang pergi maya pergi pergi kamu keluar sekarang aku tunggu keluar maya 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 cukup maya cukup maya cukup maya cukup kamu itu masih ada dikasih lagi maya kalau kamu kayak gini gimana kita mau kelar cepat gak mas aku gak mau kembali ke tempat itu lagi mas aku takut mas jangan paksaku mas jangan paksaku mas mereka mereka ada dimana-mana mas mereka terus mengejar aku mas mereka gak suka dengan kehadiran aku disini maya apa yang kamu bilang itu ada yang halusinasi kamu gak jelas mas kamu bilang ada kutil anak lah gondoro lah mana buktinya kami semua yang ada disini gak pernah ngeliat itu semua maya kamu denger back-back maya ya jangan gara-gara keluar kamu kamu bisa ngelugin semuanya kamu bisa ngelugin proyek film ini kamu gak kasihian dengan kita semua kami ngebangun proyek film ini dengan capek maya kerja keras bukan dengan gampang oke sekarang aku minta kamu balik syuting lagi gak mas aku gak bisa mas gak bisa mas jangan kamu bilang gak bisa maya ini bukan main-main maya hancur semua gara-gara kamu kita harus mencari pemain baru lagi aku minta maaf mas kamu bilang minta maaf segampang itu maya kamu minta maaf mas kamu keluar dari film ini sekarang juga dan kamu bertuntut kamu pergi sekarang jangan pimpin batang hidung kamu kamu mas jangan lakuin itu mas film ini impian aku mas jangan lakuin itu impian kamu tapi kamu gak mau syuting kamu ngancurin semuanya kamu merugiin semuanya untung-untung kamu gak aku jiblosin ke penjara maya maaf mas kamu pergi sekarang dan aku jamin gak akan ada produser atau sutra dari manapun yang mau pake kamu kamu lihat tuh maya kamu gak lupakan dengan perjanjian kamu sama saya untuk melunasi utang-utang kamu itu selama 3 bulan mana duitnya mbak roro aku gak lupa mbak dengan janji aku tapi tapi aku belum ada uangnya mbak dan aku baru dipecat dari film aku mbak aduh saya gak mau tau ya dan saya gak peduli mbak roro bawa dia ayo ikut ayo ikut kasih waktu sedikit lagi mbak aku mohon sedikit lagi mbak aku mohon mbak hanya ada 2 pilihan kamu melunasi utang kamu sekarang juga atau kamu menuruti kemauan saya untuk melayani semua klien yang sudah saya itu aku mohon aku gak mau ngakuin itu mbak aku gak mau mbak aku mohon jangan mbak udah kamu gak usah nangis-nangis udah bawa dia cepetan udah gak mbak gak perlu kayak gini kan bahkan gak perlu kayak gini kalo emang dia gak mau menurutin apa kata mbak saya jaminannya denger ya kalo sampe kamu gak menepati janji kamu untuk kamu melayani klien yang saya tentukan lihat aja ya bukan cuman kamu karir kamu yang hancur tapi juga teman kamu ini harus menggantikan posisi kamu ingatin ya ya lu udah nyelamatin gue tadi kalo lu gak dateng gue pasti udah dibawa sama mereka deh tapi kalo emang lu gak sanggup biar gue aja yang gantiin ya enggak gue gak mau lu ngelakuin itu deh gue gak mau tapi gue gak bisa ngeliat lu dipaksa terus sama mbak Roro kalo emang dia bener ngelakuin ancamannya dimana nama baik lu bisa hancur kalo nama baik gue yang hancur orang-orang bakal ada yang peduli orang-orang juga bakal ada yang tau mai mulai sekarang gue akan nurutin perintah mbak Roro gue akan ngelayani semua klien-kliennya dia lagi pula gue juga udah dipecat dari film gue harapan gue jadi artis udah gak ada deh kamu yakin banyak mau menemani saya malamnya jangan kayak kemarin kamu malah kabur aku minta maaf ya om atas kejadian waktu itu aku masih gugup karena aku belum pernah ngelakuinnya tapi sekarang aku udah tau ko om apa tugas aku aku terpaksa melakukan semua ini karena aku gak mau deh yang harus jadi korbannya semua ini salah ku juga karena aku terlalu obsesi untuk menjadi seorang artis maafin aku bu kalo aku mengecewakan ibu aku terpaksa bu jadi bapak puas kan? puas terimakasih roh kamu memang luar biasa saya senang mendengarnya yaudah kalo gitu silahkan dilanjutkan bersenang-senangnya saya tidak akan mengganggu oke? eh tunggu tunggu gimana caranya kamu meyakinkan maya supaya bisa menuruti perintah kamu ini semua berkat sahabatnya yang namanya Dea dia itu pinter banget actingnya jadi dia itu sok sok pura-pura peduli untuk menggantikan posisinya maya jadi semua ini rencana Dea sahabat aku kenapa? kamu kaget ya? dan pasti kamu gak nyangka kan? kalo selama ini ternyata sahabat yang selalu melindungi kamu ternyata dia yang udah menjebak kamu gak mungkin Dea kayak gitu mbak pasti bohong kan? Dea gak mungkin menjebak aku kayak gitu mbak pasti cuma pengen ngadu domba aku sama Dea kan? iya kan? yaudah semua itu terserah kamu tapi asal kamu tau ya Dea itu anak buah aku dan satu hal lagi dia juga yang menyuruh aku untuk menjebak kamu gak gak mungkin mbak jangan bohong mbak gak mungkin dia kayak gitu siapa juga yang bohong? kalo kamu gak percaya kamu bisa tanya sama pak Danu pak iya kan? pak Danu tau semuanya kamu tanya aja sama pak Danu gimana pak? guys kamu kamu mau ke kamu kamu mau ke kamu dimana Dea adem lo jelasin rumah gue sekarang kenapa foto gue ditaruh disini balikin bareng gue ngapain lo masuk kamar gue tanpa izin lancang banget lo ya lo jawab dulu pertanyaan gue kenapa foto gue ada disini apa bener lo yang ngejebak gue ke dalam prostitusi ini apa bener lo anak gue nyembaroro jawab iya bener gue yang lakukan lo selama ini pura-pura baik sama gue tapi ternyata lo otak dari ini semua iya kan iya gue yang ngatur semuanya mulai dari lo diteror diguna-guna sampe akhirnya lo dihantuin sama kumpilanak dan bunur lo balikin si jadi selama ini lo yang udah guna-guna gue kenapa lo bisa setiga ini daya kenapa gue kurang baik apa sih sama lo sama gue apa sih gue sampe jadi anak dulhaka gara-gara lo gue lebih membeli lo daripada ibu kandung gue sendiri kenapa daya balasan lo kayak gini ke gue kenapa lo tuh gak ada salah apa-apa sama gue tapi gue iri sama hidup lo tuh yang terlalu lurus lo punya nyokap yang selalu perhatian sama lo sedangkan gue gue berjuang keras sendiri udah lo tau jalan satu-satunya supaya gue bisa keluar dari situ adalah menjadikan lo sebagai tumbal udah bener jahat selama ini gue udah nganggap lo kayak temen baik gue sendiri dan harusnya temen baik itu rela berkorban demi temennya gue kan yang malah ngecilungusin kayak lo apa lo bilang sahabat jati gak ada tuh yang namanya sahabat jati yang ada kepentingan abadi dan satu lagi yang gue benci dari lo itu adalah keluguan lo kepolosan lo bikin gue muat tau gak itu balasan lo karena lo dipermainin arti persahabatan mulai sekarang gue gak mau berteman sama lo lagi gue gak sudi ngeliat buka lo lagi yakin aja lo emang gue bakal balas semuanya bodoh kenapa aku harus denger semua ucapan dia ya Allah maafin Maya bu maafin Maya bu Maya gak pernah dengerin semua kata-kata ibu Maya udah duraka sama ibu Maya lebih memilih Dea daripada ibu maafin Maya bu aku udah gak kuat bu aku abis udah ngejalanin ini sendirian bu aku mau kata-kata-kata Maya kamu gak apa-apa nak ibu maafin Maya bu Maya selama ini gak pernah dengerin kata-kata ibu bu Dea itu bukan temen yang baik bu Dea itu jahat bu semuanya apa yang terjadi sama kamu Maya Dea udah menjebak aku bu dia menjebak aku ke dalam prostitusi berkedok artis bu bu ini bukan keinginan aku bu aku minggu maaf ya Allah Maya astaghfirullahaladzir Dea juga sudah mengguna-guna aku bu aku setiap hari diteror bu sama dia Maya semarah-marahnya seorang ibu sama anaknya dia gak akan mungkin benci sama anaknya tapi ibu senang kamu udah kembali ke ibu nanti ibu akan bantu kamu memperbaiki semuanya ya... ya anak... ya kasih justru siket say SPEAKER ayo ikut saya gak mau ayo ikut ayo ikut ayo ikut saya gak mau ayo ikut ayo ikut ayo ikut ayo ikut ayo ikut supaya nggak terjadi lagi korban seperti kamu, Nak. Eh, Maya. Gimana kabar kamu? Sebelumnya aku minta maaf, Maya. Kalau mungkin kedatangan aku kesini mengganggu, tapi kedatangan aku kesini, aku ingin mengajak kamu untuk bisa bermain di film aku. Gimana? Pasti lu pengen ngajak aku main film lagi? Ya, aku ingin mengajak kamu untuk main film di judul terbaru aku, Maya. Dan disini aku yakin di judul film terbaru aku ini, nama kamu akan booming lagi. Gimana? Kamu terima? Aku nggak tahu, Mas. Kenapa, Maya? Kamu takut tertipu lagi. Insya Allah kali ini nggak akan tertipu. Soalnya ibu yang akan nemenin kamu langsung ke lokasinya. Satu lagi, Maya. Pokoknya disini kamu jangan khawatir. Di film terbaru kamu ini, nama kamu pasti akan naik, Maya. Dan aku yakin itu. Dan satu hal lagi, ibu kamu disini bisa langsung jadi manajer kamu. Jadi kamu ya tenang-tenang aja lah. Ibu beneran, Bu. Aku boleh main film lagi, Bu? Iya, Maya. Ibu bener. Kali ini ibu akan mendukung kamu 100%. Ibu nggak akan lagi menghalang-halangi kamu. Karena ibu tahu, ini adalah impian kamu dari dulu. Eh, ibu makasih banyak ya, Bu. Karakter kamu disini menarik sekali. Kamu bisa memainkan perasaan kamu dan bisa menarik. Iya. Kalimat-kalimat ini. Terus tanya kamu. Ya. Nah, lapor ready ya, Pak. Oke. Pak, lapor ready ya, Pak. Harus real banget. Oke, yuk. because it will take me, Go Charter, okay. Yeah. Selamat savekah, Pak. Lep!! Jangan lupa sembilan untuk caranya menurutmu. vlogs! C warden Eli Hate Merah whether test squared